Intro Kembali tim jimat punya cerita Inilah cerita misteri bersambung Bedong Mayet seri yang ke-6 Saat itu Mbah Gendis tak mau jika ini dilakukan tanpa adanya kerelaan semua pihak Hingga ia pun menawarkan pilihan kedua Yaitu meneruskannya yang artinya jika tak mau dengan pilihan pertama Keluarga Mbah Gajul bisa melanjutkan alias merawat Bedong Mayet itu Dengan itu masalah desa ini bisa selesai Dia itu akan mendapatkan tuan baru dan tidak akan mengganggu lagi Walau sesungguhnya ini bukan pilihan yang saya sarankan Terang Mbah Gendis yang tentu langsung ditambik oleh Darwish Mbah Tengbah saya tidak mau menjadi tuan dari benda yang mengerikan itu Tolak Darwish yang kali ini diselak oleh Mbah Mangun Memang bukan kamu le yang akan menjadi tuannya Karena kain rombeng itu hanya mau kepada keturunan tertua yang dalam hal ini adalah Bapakmu Selambah Mangun yang langsung ditanggapi oleh Darwish dengan gelengan kepala Tidak mungkin Mbah Tidak mungkin Bapak mau dengan hal itu Mereka semua tahu jika Musawarah ini takkan ada ujungnya tanpa kehadiran Pak Dirja Hingga Mbah Rosu pun berkata Sudah kita tunggu saja Dirja sampai besok Kalau Bapakmu tidak pulang kita artikan saja bahwa dia setuju Ini genting Kromolio sudah dua kali muncul dan berkeliling desa ini Bahkan semalam dia berhenti di depan rumah saya Kalian tahu kan kalau keranda mayat itu sudah mengilingi desa ini tujuh kali Pak Gepluk sudah di depan mata Tegas Mbah Rosu yang beberapa saat kemudian kembali Ditanggapi oleh Darwish yang berjanji Bahwa nanti ia akan turut membantu membujuk ayahnya Nggak Mbah Nanti saya juga akan membantu sebisa mungkin agar Bapak menyetujuinya Pembicaraan itu pun kembali beralih dengan penjelasan dari Mbah Gendis yang berkata Bahwa Darwish dan Paijo tidak perlu ikut untuk mengambil bedong mayat itu nanti malam Untuk nanti malam kalian nggak usah ikut nggak papa Lagi pula semalam kalian juga sudah bertemu dengan dia kan Nanti kalian nginep disini saja Soalnya bedong mayat itu akan selalu ingat dengan orang yang pernah melihatnya Pokoknya kalian disini sampai masalah ini selesai Jelas Mbah Gendis Raya tersenyum Setelah apa yang dilalui oleh Paijo dan Darwish semalam Tentu tawaran itu langsung mereka setujui Dengan nafas yang lega dan sembari bercerita tentang rentetan keganjilan Yang berujung penampakan yang masih terbayang jelas itu Wah 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 Jika dua atau tiga kali saja saya berturut-turut melihat itu Sepertinya saya akan gila Mbah Kata Paijo yang akhirnya berbicara setelah sedari tadi terdiam menyimak Dan hanya menjadi pendengar dalam pembicaraan itu Bener Mbah Semalam adalah malam terburuk dari awal kami terbangun Oleh suara mirip gong itu Sebenarnya kami sudah tak enak Tapi ah saya tidak mau mengingatnya kembali Eh saya hampir lupa Kalau boleh tahu sebenarnya dimana sih Mbah Kaku menyimpan benda itu Tambah dari Whisky nih Yang juga bertanya kepada para sesepuh tentang dimana sebenarnya keberadaan benda wasiat kakeknya itu Wah 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 memangnya dia belum cerita Ah tanggap Mbah Russo kepada Darwis Raya menunjuk Mbah Jayus Lah ya belum sempat tolong tadi di rumah mereka masih kayak orang linglong Jawab Mbah Jayus yang segera disambut sedikit tawal dari Mbah Mangun Mbah Gedis dan Mbah Russo yang mengira bahwa Paijo dan Darwis itu sudah mengetahuinya Di dapur leh neng ancak duur pawon buat bungkus gong Kata Mbah Gedis yang akhirnya memberitahu bahwa kain itu berada di atas tungku perapian dapur Tepatnya di ancak semacam ruang di atasnya yang biasanya untuk menyimpan peralatan dapur Disitu kain rombeng itu disimpan sebagai pembungkus sebuah alat musik tradisional gong Hal ini dirasa cukup menyambung dengan apa yang semalam Darwis dan Paijo alami Yang mana malam itu mereka yang terlap ganjil Jelas sama-sama mendengar dan terbangunkan oleh suara yang mirip seperti gong itu Obrolan itu pun sempat berlanjut untuk beberapa saat Hingga akhirnya berakhir oleh Mbah Jayus dan Mbah Mangun yang bertamitan Karena hari sudah mulai menjelang siang Kita pulang dulu ya Mau istirahat nanti ketemu di depan rumah Kang Gajulapis Maghrib Tugas Mbah Mangun dan juga Mbah Jayus Raya beranjak keluar dari rumah Mbah Roso Dengan menahan wajah-wajah lelah Mbah Mangun dan Mbah Jayus berjalan pulang Dalam langkah mereka yang pelan itu terserit harapan untuk disaturi ini Sepertinya mereka benar-benar tak menyangka kalau mereka akan melakukan semua ini di usia yang sudah setua ini Semoga saja Mbah Yugendis tidak meleset ya Kang Ucap Mbah Jayus Ya ya Kang Kita tetap harus yakin Jawab Mbah Mangun hingga akhirnya mereka berdua pun berpisah di persimbangan tengah desa Untuk pulang ke rumahnya masing-masing Berjam pun berlalu Seiring matahari yang mulai tenggelam membawa disaturi ini tidak menuju malam Adhan maghrib sudah 30 menit berlalu Desa turi mendadak sepi Jelas saja itu karena teror kemarin malah membuat orang-orang tak lagi berani keluar rumah saat petang mulai menjelang Namun ada tiga pria yang kini tampak berdiri di depan rumah mendiang Mbah Gajol Siapa lagi kalau bukan Mbah Rosoh Mbah Mangun dan Mbah Jayus Yang mulai menata nafas untuk masuk ke rumah salah satu kawan sebayanya Yang belum genap 20 hari berpulang itu Hingga setelah dirasa siap pria-pria tua itu pun mulai masuk Dengan hanya bermodalkan cahaya dari senter baterai Yang mana secara kebetulan hujan pun tiba-tiba turun dengan sangat deras Beberapa saat setelah mereka berada di dalam rumah Mbah Gajol itu Mereka pun mulai berjalan untuk menuju dapur dengan langkah yang tak terlalu cepat Karena Mbah Mangun yang berada di paling belakang Tak bisa diburu-buru oleh satu tangan yang saat itu tampak membawa ember kecil yang berisikan air Di dalam rumah mendiang Mbah Gajol itu suara tangis, pekek tawa dan rangan aneh Sebenarnya sudah terdengar sejak dari mereka mulai masuk yang semakin lama Terdengar semakin ramai saja Suaranya sangat jelas meski menyelip di antara suara hujan malam itu Namun hebatnya hal ini sama sekali tak cukup untuk membuat sesepu-sesepu itu bergeming Ataupun terlihat takut Halo nalam lain Bisik suami Mbah Sulami itu sembari mengusap wajahnya Yang mulai berpeluh dengan siku dalamnya Singkatnya mereka pun telah berada di ruang makan Yang mana berarti setelah ini mereka akan sampai di tempat yang dituju Namun di ruangan ini gangguan pun terjadi Gangguan tak biasa Yang tanpa disangka seketika meruntuhkan kokohnya keberanian mereka semua Gangguan itu berupa wujud penampakan pocong Yang menghadangi di ambang jalan menuju dapur Awalnya mereka tak begitu takut Walau memang sedikit dibuat terkejut Hingga semapun tiba-tiba tertekun ketika tanpa sengaja Salah satu cahaya senter yang mereka bawa menyorot ke arah bagian atas dari sosok pocong itu Penampakan itu jelas tak biasa Berupa pocong dengan tali atas yang terlepas sampai memperlihatkan kepalanya Namun bukan masalah itu sebenarnya Yang mana runtuhnya nyali para sesebu itu adalah karena wajah dari pocong itu adalah paras Mendiang kawan mereka yaitu Mbah Gajol Astagfirullah Sentak mereka semuanya seketika langsung memalingkan pandangannya Yang sejurus dengan itu Mulailah terdengar suara tangis yang sepertinya dari sosok pocong Mbah Gajol itu Tangisannya lirih terisak Membuat ketiga sesebu itu mulai mencoba untuk berbicara Tenang Tenang Kang Gajol Ojo sumelang Minggi rosek tak tuntas ke janjimu Ucap Mbah Jayus yang memakili dengan suara yang terbata-bata Barulah tak lama kemudian tangisan itu berperti Bersama dengan sosok pocong yang juga adalah Mbah Gajol itu kini perlahan mulai menghilang Rasa yang semula tertata siap kini sudah berantakan Berganti dengan tubuh-tubuh yang gemetar dari ketika sesebu itu Entah bagaimana rasanya melihat lelembut yang berwujud kawan sendiri Tapi terlepas dari ketakutan yang kini melanda Mereka tetap harus maju mengambil kain rombeng itu Mbah Mangun yang berada di belakang segera maju Menyadarkan dua temannya untuk segera menyelesaikannya Hingga masuklah mereka ke ruangan dapur yang kembali disambut oleh rio suara pekitawa Wanita-wanita yang jelas bukan manusia Dengan perasaan yang sudah campur aduk Mbah Rosso melenggang menaiki tangga menuju ancak di atas tungku Tubuhnya yang paling kecil di antara ketiganya diharapkan tak akan mematahkan kayu-kayu penyangga yang sudah tua Mata rentanya segera melihat pemandangan putih di ujung ancak Mbah Rosso merangkak selangkah dan langsung menarik kain rombeng yang adalah bedong mayit itu Apa agungnya perlu kita bawa sekalian? Teriak Mbah Rosso yang suaranya beradu dengan tawa lelembut dan suara hujan Tidak usah, wes medonai Tanggap Mbah Jayus dari bawah Mbah Rosso pun segera turun memberikan kain itu kepada Mbah Mangun Yang langsung ia masukkan ke dalam ember kecilnya yang berisi air dari sumur kidul itu Ayo Buddha Ucap Mbah Rosso sembari melangkah Dan ketiga sesepu itu pun akhirnya keluar dari rumah mendiang Mbah Gajul Dengan sudah berhasil membawa kain rombengnya melangkah kontai menerobos derasnya hujan Untuk kembali ke rumah Mbah Rosso Mungkin kalau dihitung tak sampai 30 menit mereka masuk dan keluar dari rumah Mbah Gajul itu Namun ada kengerian yang tak bisa dijabarkan dan dirasakan membekas seumur hidup Malam jelas belum larut Bahkan waktu isyak pun baru saja terlewat beberapa menit yang lalu Tapi desa turi sudah terlampau sepi Tampak hujan yang kini tiba-tiba reda Meninggalkan para sesepu itu yang terlihat mulai memelankan langkahnya Hingga sekirap beberapa menit setelah itu Sampailah mereka di rumah Mbah Rosso Dengan baju dan tubuh yang tentunya sudah basah koyo Mbah Mangun langsung menyerahkan ember yang berisi kain rombeng itu kepada Mbah Gendis Yang segera menutupnya dengan cobek tanah Dan menaruh tiga ikat daun sirih diatasnya Terlihat juga di rumah Mbah Rosso itu selain Tarwis dan Paijo Istri Mbah Mangun dan Mbah Jayus yang memang sudah berada disini sedari tali Kalau besok semuanya bisa tuntas Malam ini akan menjadi malam terakhir gugatan dari lelembut-lelembut itu Kita tunggu keputusan Mas Tirja besok Apakah rela benda ini dikuburkan bersama Kang Gajul Atau lebih memilih untuk menyimpannya Ucap Mbah Gendis saat itu Malam itu Tarwis, Paijo, para sesepu Beserta semua istri-istrinya pun menginap di rumah Mbah Rosso Atas saran dari Mbah Gendis untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Karena secara langsung ataupun tidak langsung Semua orang yang berada di rumah itu Mempunyai satu tarikan garis yang sama Yaitu terlibat dalam pelik masalah lepas dan ditangkapnya bedong mayit ini Malam ini rumah Mbah Rosso pun menjadi rame Dengan suasana obrolan yang tampak lepas dan cair Seakan sedikit merayakan tentang kain rombeng jahanam itu yang kini sudah berada di tangan mereka Layaknya pesta kecil Mbah Gendis dan Mbah Rosso menjamu mereka semua Dengan hidangan ala kadarnya dan air madu hangat Agar mereka lekas kantuk dan bisa melalui malam ini Tanpa mendengar ketukan hantu pencolok Ataupun suara mulio dari lelebut kromoleo Dan benar saja Cara itu cukup manjur karena tak sampai tengah malam Satu persatu dari mereka pun mulai merebah Merebah tidur di atas stiker anyam yang digelar di ruang tamu dan ruang tengah rumah Mbah Rosso itu Singkat cerita esok pun tiba Sepertinya mereka semua tertidur terlalu lelap Karena setelah subuh berlalu satu jam yang lalu dan mentari sudah sedikit muncul Semua orang belum terbangun tanpa terkecuali Hingga akhirnya mereka pun dibangunkan oleh suara ketukan di pintu rumah Mbah Rosso itu Pastinya bukan hantu pencolok Yang mana ternyata ketukan itu adalah dari Pak Carik yang datang menyampaikan kabar Bahwa Pak Dirja sudah sampai dan kini sedang menunggu di rumahnya Anu ini Kang Dirja sudah sampai Mbah dan sekarang berada di rumah saya Terang Pak Carik beberapa menit setelah dibukakan pintu limbah Rosso Oh iya suruh saja kesini Bagaimana tanggapan dia? Jawab Mbah Rosso bersama dengan bangunnya Mbah Jayus Mbah Mangun, Darwish dan Paijo yang merebah di lantai ruang tamu itu Boten Mbah, dia tidak mau Jawab Pak Carik yang sekarang turut duduk di atas stikar bersama mereka Oh, Panjirian sudah menceritakan apa yang terjadi Sudah Mbah, tapi tahu sendiri kan Kang Dirja terlalu modern untuk bisa menangkap cerita saya Jawab Pak Carik bersama dengan Mbah Gendis yang keluar dari ruang tengah Mas Carik ya? Gimana Mas Carik? Mas Dirja sudah datang? Kata Mbah Gendis yang berjalan keluar itu Yang mana sempat membuat Pak Carik sedikit terkejut Karena jarang melihat Mbah Gendis bicara sejak beliau sakit Nggak Mbah, sambun Kang Dirja sambun duki Jawab Pak Carik dengan sedikit terbata Yang mana kembali ditangkapi oleh istri Mbah Rosoh itu Agar Pak Dirja dan para sesepuh bisa segera bertemu Sudah Mas Carik Suruh saja Mas Dirja bertemu dengan kami Tuhkah Mbah Gendis di pagi yang aneh itu Menit pun berganti jam Hingga tibalah kini Pak Dirja yang tengah bermusawarah di rumah Mbah Rosoh Seperti yang sudah semua orang duga Perundingan pun berlangsung alot Pak Dirja Kekeh tidak mau jika makam ayahnya kembali dibongkar Pujukan dari dariwis anaknya juga tak mempan Bahkan paparan-paparan dari para sesepuh tentang beban berat yang harus ditanggung kelak Tetap tak mampu membuat satu-satunya anak mendiang Mbah Gajun itu goyah Dan malah justru bersumpah dengan mengancam Akan memperkarakan siapapun yang hendak membongkar makam ayahnya Hamed Jewu Hamed Jewu Mbah Kalau tetap memaksakan saya tidak akan segan-segan untuk memperkarakannya Ancam Pak Dirja dalam musawarah itu Sebenarnya tak ada masalah jika Pak Dirja lebih memilih untuk membawa bedong mait itu Daripada menguburkannya sesuai wasiat Toh itu juga sama-sama menghentikan teror di desa turi ini Sebagai kawan Mbah Gajun Tentu tidak ingin melihat anak dari kawannya itu memilih pilihan yang salah Tapi Pak Dirja memang batu Hingga akhirnya mau tak mau pilihan kedua itu pun disepakati Ya sudah Mas Dirja Kalau memang itu mau panjenengan tidak apa-apa Bawa saja barang ini Ini catatan yang harus sampean lakukan untuk merawatnya Terlepas panjenengan percaya atau tidak percaya Yang penting kami sudah mengarahkan Oh iya kami minta satu hal Jangan pernah membawa barang ini kembali masuk ke desa turi lagi Silahkan bawa ke kota Tinggalkan barang itu di rumah Tinggalkan barang itu di rumah sampean yang di sana Rawatlah sebagai tanggung jawab Atas apa yang sudah panjenengan pilih Ucap Mbah Gendis di detik-detik akhir dari musawarah itu Ngembah Saya sebagai orang yang lebih muda Mohon maaf yang sebesar-besarnya Di mata saya panjenengan-panjenengan semua Tetaplah orang yang selalu saya hormati Saya akan membawa barang ini Dan akan meleburkannya dengan cara yang saya yakini Karena terus terang saja Saya juga tidak mau memelihara barang-barang seperti ini Sekali lagi saya mohon maaf Saya pamit Dan titip anak saya Darwis sampai nanti saya kembali di acara 40 hariannya Bapak Pungkas Pak Dirija dalam musawarah itu Dan ditutup oleh para sesepuh yang mendoakan Semoga Pak Dirija menemukan orang yang mempunyai kemampuan untuk melebur atau melarung bedong mayit itu Pada akhirnya kain rombeng janam itu pun tak diguburkan bersama Mbak Gajul Sesuai apa yang telah diwasiatkan Hanya karena ketidak relaan Pak Dirija yang tak mau kalau makam ayahnya kembali dibongkar Seiring hari berlalu Teror diri saturi memang akhirnya terhenti Dan berangsur-angsur kembali Tenang tentram seperti sedia kalah Akankah Sudah cerita misteri bersambung bedong mayit Ditulis oleh Agil R. Saputra Sampai jumpa di cerita misteri bersambung lainnya Salam Jimatres Salam satu misteri Terima kasih telah menonton!